Proses rekapitulasi sempat dihentikan sementara penghitungan surat suara pemilu 2024 di Temanggung berpotensi molor. Agar tidak molor, rekapitulasi surat suara dilanjutkan hari Selasa kemarin. Setelah sempat dihentikan oleh KPU Pusat karena sistem rekap neror, proses rekapitulasi surat suara di PPK Kota Temanggung kembali digelar. Proses penghitungan hasil pemungutan suara ini hanya dihadiri oleh sejumlah saksi, partai politik, serta pemilu. Tidak ada penjagaan ketat petugas berwajib dalam proses rekapitulasi surat suara di PPK Kecamatan Temanggung ini. Menurut Ketua PPK Kecamatan Temanggung, proses rekapitulasi sempat diliburkan setelah mendapat instruksi penghentikan dari KPU Pusat. Setelah dihentikan, proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan tersebut baru mencapai 25 persen. Meski proses rekapitulasi kembali dilanjutkan, sejumlah PPK mengaku adanya penghentian berpotensi rekapitulasi memakan waktu lebih lama. Alhamdulillah, karena sudah ada instruksi dari KPU semalam, bahwasannya si rekap sudah mulai bisa dijalankan lagi dan sudah bisa dilanjutkan. Maka dari itu kami penjadwalan untuk hari ini melanjutkan dari kemarin yang belum selesai. Target pada malam ini, nanti kita selesaikan pada malam ini, nanti sekitar 89 TPS yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan tidak ada error lagi di si rekap. Sejumlah petugas PPK berharap sistem rekap KPU tidak bermasalah lagi sehingga proses rekapitulasi berjalan lancar. Terdapat 263 TPS di kecamatan Temanggung dan baru 60 TPS yang berhasil diselesaikan dan harapannya hari Selasa mampu mencapai target 85 TPS. Dari Temanggung, Didi Dono Hartono, Ainews melaporkan.